Masa gak pake merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independent. Ya cari independent. Mantan wali kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmi Diani resmi diusung PDIP bersama Ade Sumardi untuk Pilgub Banten. Ayrin pun jawab pertanyaan media soal kepastian apakah pindah jadi kader PDIP. Lebih lanjut Ayrin sampaikan alasannya gunakan pakai baju merah jadi sorotan media. Tadi kita berdiskusi dengan Pak Ahmad Basara, dengan Pak Ade sebagai kader PDI Perjuangan. Beliau adalah Ketua DPD Partai PDI Perjuangan. Kita akan fokus besok mau pendaftaran. Jadi kita akan lihat berapa banyak hal yang sudah siap atau belum. Walaupun memang setelah tanggal 29 kan ada masa perbaikan. Tapi kan kita pengen mudah-mudahan sih bisa lengkap semuanya di hari pendaftaran itu. Itu yang kita akan fokus. Yang pertama dan Alhamdulillah terima kasih banyak bukan hanya PDI Perjuangan. Tadi malam ada juga Partai Gelora, Partai Umat, Partai Buru dan juga Partai PKN. Yang tentunya ini akan dimasukkan sebagai salah satu bagian dari pendaftaran. Jadi doakan kita fokus di situ dulu. Tadi yang disampaikan oleh Ibu, Ibu Mega benar adanya bahwa kita harus turun ke lapangan. Sentuh masyarakat, dengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat kampanye. Pada saat nanti insya Allah amin. Setelah jadi pun juga selama 5 tahun harus turun ke lapangan. Memastikan program kegiatan tepat sasaran. Sesuai dengan apa menjadi visi misi dan janji kita saat kampanye. Bu Ahirin selalu ajakan Bumai Gawang. Gak dengar barusan ya. Jadi seharusnya terkonfirmasi masih di Bumbang Golkar? Sampai hari ini saya gak tahu. Tapi yang pasti kita akan fokus dulu. Kita akan fokus dulu terhadap proses pemenangan. Karena saya paham betul teman-teman Golkar Jokan sampai kemarin tetap masih berjuang dengan saya. Masih berjuang dengan saya karena saya dapet surat penugasan. Bahkan skep dari Pak Erlangga Hartato dan Pak Ledwik saat menjadi ketua ketum dan juga sekjen. Ini suatu hal yang pasti akan dan sangat-sangat mengegetkan bagi saya juga. Tentunya juga bagi teman-teman di lapangan yang kami berjuang bersama-sama. Pak Ade dengan struktur jaringan anak rantingnya sampai akar rumput dan yang lain semuanya. Saya pun juga sama tentunya sebagai ketua KPPG, sebagai ketua DPD Golkar, juga sebagai pengurus DPP kan turun kemarin bersama-sama dengan teman-teman dan mesin partai Golkar. Ini lagi pada, ya begitulah tau sendiri teman-teman. Bu Ayrin, ini kan pakai baju merah sekarang. Ini membuka peluang untuk bergabung-gabung KDP. Kenapa itu kamu pakai baju coklat? Tapi mempertimbangkan? Kita fokus dulu ya Pak Ade ya. Kita fokus dulu dalam rangka untuk bagaimana. Tadi yang Ibu Megha sampaikan, tidak mudah. Tidak mudah memenangkan dalam sebuah kontestasi apapun. Doakan, bukan hanya doakan saja, tapi kita harus spirit untuk turun, berjuang, berjuang, berjuang. Yakinkan masyarakat, sehingga pada saatnya nanti di tanggal 27 November, masyarakat di Banten bisa mayoritas. Insya Allah mayoritas memilih saya dan Pak Ade, dan kami dinyatakan menang. Dan yang paling penting, doakan, dilantik. Dilantik jadi Gubernur Banten, dilantik jadi Wakil Gubernur Banten. Amanah dan mampu menjalankan program selama lima tahun. Mungkin Bu Ayri sudah persiapan pendaftaran ini bagaimana, bukan akan melawan Pak Andasongi. Kualisinya besar nih Bu Ayri, jadi bagaimana persiapan pendaftaran? Apakah ada tekanan mungkin Bu, karena partai-partai besar pada di sana, mungkin partai Ibu juga tidak bersama Ibu saat ini? Kita fokus di administrasi dulu ya hari ini. Kita fokus di administrasi dulu, dan hasil survei kemarin menunjukkan syukur. Alhamdulillah, tentu ini menjadi bodal, bahwa suara masyarakat cenderung untuk memilih saya. Tetapi sekali lagi, kalau namanya survei, jangan kita membuat lengah, karena survei berarti apa yang kami lakukan kemarin sampai dengan hari ini, Alhamdulillah mayoritas masyarakat di Banten memilih saya. Jadi mudah-mudahan nanti, di tanggal 27 November pun juga insya Allah. Lagi lihat dulu, kesiapan secara persyaratan administrasi, partai, B1KWK, maupun juga persyaratan secara pribadi saya, maupun juga Pak Ade. Mungkin bisnis-bisnis Ibu dengan Pak Ade? Banten maju bersama, Banten maju bersama dalam arti gini, kan kayak kita sekitar sudah keliling, Pak Ade wilayah Lebak, wilayah selatan. Saya besar dan juga banyak berinteraksi dengan wilayah Tangerang Raya. Kita melihat ada disparitas tentunya, ini menjadi PR bersama. Makanya kenapa visinya adalah Banten maju bersama. Tidak hanya maju saja, tetapi ada kebersamaan. Karena tidak mungkin kita membangun sebuah wilayah hanya kita sendiri. Tapi ada kebersamaan, tidak lagi boleh ada daerah yang tertinggal, tidak boleh lagi ada daerah yang maju sendirian, tapi bagaimana semuanya saling dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat di Banten berlandaskan iman dan takwa, sebagaimana moto dari Provinsi Banten. Sebelumnya dalam pidato ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri sempat beberapa kali menyebut nama Ayrin dari panggung. Salah satunya meminta Ayrin bersuara keras jika sudah jadi kader PDIP. Megawati kemudian menyinggung Ayrin jika nanti masuk sebagai kader PDIP. Pertanyaan itu sama Mbak Ayrin. Ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iya lah, mau dijadikan tapi coba, masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independent. Ya cari independent. Betul nggak? Loh itu fair loh. You know. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau nggak ya nggak. Ya. selamat menikmati